Halo semua, balik lagi di another podcast, sulit podcast share, podcast Greeneration. Perkenalkan nama aku Itamil dan kekanku, Muhammad Raya Alvarezik. Di podcast episode 3 kali ini kita bakal ngebahas atau ngulik salah satu eskul yang cukup banyak diminati oleh siswa-siswa SMA Negeri 19 Bandung nih. Ada potret 19, tapi sebelum itu aku mau nanya nih kekamuhan, kita kan abis selesai PAS nih penilaian, akhir semester menurut kamu kita lebih cocoknya PAS online atau offline sih? Kalau dari menurut saya sendiri nih ya Witt ya, kalau saya sih mending offline, kenapa? Soalnya kan offline tuh lebih terpantau sama ininya, sama bulu-bulunya. Nah kalau sedangkan kalau online kan siap bisi ada yang curang kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana sih Min? Kalau aku sendiri sih 50-50 ya, aku yakin pasti banyak yang gamut nih ngerjain PASnya dengan jujur. Entah itu karena kurangnya pemahaman saat pembelajaran online atau saat pembelajaran online lebih nyari nilai dibanding nyari ilmu. Tapi aku juga yakin banyak siswa-siswi SMA Negeri 19 Bandung yang lebih mementingkan kejujuran dibanding nilai. Langsung aja kita ke narasumbernya, udah ada narasumber yang cantik-cantik nih Han. Yang baik-baik, pokoknya ya Masya Allah. Nah dari perwakilan S.G.O.Potret 19, boleh ya Tete-Tete-Tete-Nya perkenalkan diri? Perkenalkan nama saya Fouji Hardianti dari kelas 11 dan 47. Perkenalkan nama aku Alia Salsandilla, aku dari kelas 11 dan 44. Kalau untuk Tete-Tete-Ujian di potret ini, jabatannya sebagai apa ya? Sebagai ketua tapi belum di jabat. Oh belum di sepinjam itu. Kalau Tete-Aliat? Aku sebagai wakil ketua. Eh, disini aku mau nanya nih, Tete-Tete kalau misalnya kan sekarang di masa pandemi gitu ya, ngapain aja sih? Ya soalnya kan terbatas gitu ya, kita melakuin apa juga, keluar kayak kisah, semakin meningkat tuh. Ngapain aja sih kalau di masa pandemi ini? Kalau aku paling daring, terus kalau ada kegiatan dari potret, zoom, kalau kayak gitu aja sih. Kalau dari aku sih, kalau misalkan masih sekolah nih ya, pasti dari tidur makan ya, aktivitas orang pada umumnya lah di rumah. Kadang juga keluar rumah kalau emang lagi bosen gitu. Kalau Tete-Tete, kalau misalkan di rumah, ini enggak? Apa sih? Olahraga enggak itu? Olahraga sendiri gitu, biar memuatkan imun atau minum ketangin? Minum. Ngelakuin gitu enggak? Enggak. Jadi aku jarang sih. Oh, jarang gitu ya. Kalau menurut sarang saya sih, Tete, harus radiin olahraga juga, soalnya kan menambahkan imun kita gitu, terus harus tetap minum ketangin sih. Iya. Nah, kan kita udah lebih nih ya, 10 bulan sekolah online nih, Tete. Apa sih hal yang paling dikangenin sewaktu kita sekolah atau eskul tatang muka? Kalau dari eskulnya sih aku pengen kehatian bareng, ngobrol-ngobrol bareng, kayak gitu sih. Sangatawanya? Iya, bersamaannya. Bersamaannya. Mau dari eskul, mau dari teman-teman kelas juga yang penting sih kebersamaannya itu sih, yang bikin kangen gitu, ngumpul-ngumpul bareng, ke kantin bareng, gitu. Kalau misalnya di masa online ini enggak ada yang ngobrol gitu ya, biasanya tiap pagi ke sekolah, sekarang marah bahan, aja sudah. Iya, ada paham. Lajar aja sambil berbahan. Lajar aja sambil berbahan, ulangan aja sambil berbahan, bener enggak? Iya. Terus aku mau nanya nih, teh, kan terat-at-atnya dari potret ya? Iya. Nah, asal-mula potret itu dari mana sih? Kalau boleh tahu? Kalau dari namanya, pernah waktu itu Kak Cepet, terus kantin, terus potret bebas, dan sekarang akhirnya potret 19. Nah, kan yang kita tahu potret itu udah lama, ya berdirinya ya? Iya. Kira-kira kapan sih itu tuh, tanggal atau tahunnya? Potret itu berdiri tanggal 1 Oktober 1995. Oh, udah lama juga. Iya. Kurang lebihnya 25 tahun berarti ya, teh? Iya. Nah, Kak tadi udah bahas asal modern potret nih. Nah, kalau boleh tahu makna dari potret itu apa sih? Kan kita juga, apa sih potret cuma kayak misalnya kayak ngerekam doang gitu? Cuma kita tahu kayak kabaret gitu doang. Apa sih potret itu artinya? Kalau potret itu kan pondok, teater, dan kabaret. Kalau pondok itu artinya rumah. Teater, dan kabaret itu kayak ilmu seni kayak gitu kan? Jadi intinya itu kayak rumah yang orang-orang suka itu punya kabaret kayak gitu lah. Rumah yang menanggung seni. Iya. Nah, ciri khas dari potret. Setiap S.Q kan pasti memiliki ciri khas ya, teh. Kalau potret sendiri apa ciri khas ya, teh? Ciri khasnya warna oranye. Arti dari warna oranye itu? Semangat, ceria. Kayak gitu. Mencerminkan anak-anak potret gitu. Iya. Kalau boleh tahu kan tadi itu ciri khasnya warna oranye. Kenapa nggak warna biru? Kenapa nggak warna putih? Kenapa nggak warna hijau? Kenapa harus warna oranye gitu? Kan malah masih banyak lagi kan warna yang lain gitu. Karena, gimana ya, dulu tuh ada sejarahnya warna oranye tuh. Kenapa bisa ditetapin warna oranye? Karena dulu kita tuh sempat mau buat bendera atau baju gitu. Dan kain yang kita punya satu-satunya tuh tinggal kesisa warna oranye aja gitu. Jadi akhirnya kita jadiin bendera dan baju kayak gitu. Jadi kayaknya tuh cuma oranye aja gitu kan. Iya, iya. Seadanya gitu kan. Iya. Jadi jadiin ciri khas gitu. Ciri khas. Tadi kita udah nanya-nanya tentang inti-inti dari potret nih. Aku mau nanya program-program potret nih. Kalau festival atau kabaret yang pernah diikutin potret apa aja sih, Teng? Pernah waktu itu perang warna. Itu sampai 4 kali. Kalau baru kemarin-kemarin suara marah bahaya. Baru 1 kali. Nah, kalau masalah kabaret nih, Teng. Apa sih? Ada ini nggak? Maksudnya ada ini potretnya. Ada apa? Yang buat kriteria masuk potretnya ada nggak sih? Enggak sih. Sebenernya kita juga disana belajar bareng-bareng. Oh. Misalnya gitu ya. Ada orang yang ikut potret. Ah, apa yang ikut potret. Tapi aku nggak bisa acting gitu. Gimana caranya? Nggak masalah sih kita disitu. Karena ada yang mulanya dari 0. Ada juga yang merintis bakatnya tuh dari SMP. Nerusin bakatnya dari SMP gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng sih disitu. Bukan karena, oh dia udah jago deh dulunya. Favorit juga. Jadi nggak latihan gitu. Enggak. Jadi kita sama-sama latihan. Jadi kita punya kemampuan yang sama juga. Biasanya ya, kalau misalnya diikuti festival kayak gitu tuh. Misalnya yang jago tuh yang dipakai gitu. Sedangkan yang belum jago-jago tuh nggak dipakai. Apa bener kayak gitu? Apa misalnya harus semua gitu? Kan soalnya potret banyakan gitu ya. Enggak sih bergilir. Jadi kayak, meskipun ada yang merintis bakatnya dari 0. Siapa tau dia tuh melebihi dari yang sebelumnya udah. Terus kayak misalkan dia bakatnya lebih rendah nih daripada kita. Tapi pada saat tampil pun dia bisa nunjukin yang terbaik. Ternyata kayak gitu. Jadi kadang orang-orang tuh masih malu buat nunjukin bakatnya. Tapi ternyata ketika dia tampil, ternyata bagus gitu. Yang penting loh, udah memang ada keinginan dan mau berusaha. Iya, iya. Nah, terus mau nanya nih. Kan pastilah kabaret banyak mengikuti festival atau perlombaan gitu. Penghargaan apa aja sih yang udah diraih oleh potret? Sebenernya sih banyak. Cuman kemarin yang ikutin tuh DT Host. Dan Alhamdulillah menang tiga dan Best Host 2. Kalau tadi bahas penghargaan gitu ya. Aku denger-dengar potret bahkan udah lebih mendapatkan 100 piala ataupun penghargaan ya. Ada nggak sih target yang belum tercapai sama potret itu sendiri? Targetnya tuh kita tuh maksimal-maksimal tuh baru internasional kan. Jadi kita tuh pengennya bisa go internasional gitu. Jadi bisa lebih dikenal banyak orang. Dan juga bisa bawa nama 19 juga lebih baik. Nah, tadi kan udah nanya nasional-internasional nih. Nah, gimana sih cara TPP gitu biar bisa potret itu bisa ke nasional? Gimana sih caranya? Yang pastinya sih latihan terus. Terus komunikasinya gitu. Jadi kalau misalkan latihan nggak canggung gitu. Latihannya berarti dari casting, reading. Nah, mengenai casting, reading nih, Teg. Aku mau nanya, kesulitan dari dua itu apa, Teg? Kalau kesulitannya sih, ketika kita harus tampil di suatu acara ataupun kita lomba gitu ya. Tapi kita tuh dengan waktu yang terbatas. Jadi kita juga baca naskahnya juga agak kesulitan gitu. Karena kan baca naskah tuh emang harus dihafalin dan dipahami bener-bener. Biar kita tuh bisa mendalami peran gitu. Jadi susahnya Teg karena waktunya aja. Kalau setahu saya, Teg, kalau kabaret itu kan lip-sing-nya. Jadi ada lagu gitu. Jadi kita tuh cuma lip-sing doang. Apakah bener-bener seperti itu? Kalau kabaret, ya kalau teater ngomong suara asli. Suara asli. Jadi kita tuh harus ngapalin gitu ya, teater-teaternya. Ya, teater kabaret juga harus tetap ngapalin. Entah juga. Oh, iya-iya. Terus ini juga ada salah satu program kerja yang cukup besar di potret yaitu ada kabaret suara marabahaya nih. Aku ambilin kayaknya mentang gitu-mentang itu. Nah, boleh nggak sih, Teg, diceritain inti-intinya aja atau kesannya dari kabaret itu. Kalau kesannya sih bagus banget kan. Banyak ilmu juga untuk yang penonton atau yang penitia gitu. Lebih banyak berinteraksi juga kan sama orang banyak gitu. Dari 19 ke eksternal gitu kan. Jadi bisa saring sharing lah gitu ilmu yang kita dapetin. Berarti itu program eksternal gitu ya. Iya. Nah, untuk masalah apa tadi? Ini suara marabahaya. Kan ada sebelumnya ada perang warna. Iya. Nah, perang warna tuh apa sih? Kan kita juga nggak tahu gitu. Apa sih perang warna? Tadi yang udah ditek sebutin sampe ada empat gitu kan. Jadi itu tuh kayak ngadain festival kabaret gitu dari luar gitu kayak sekolah kabaret luar. Kirain aku teh gitu, apa sih seangkatan gitu diperang-perang? Kayak gitu kan? Nggak, nggak. Kayak gitu juga. Kirain aku teh diangkatan tuh punya masing-masing warna gitu. Misalnya angkatan atas warna biru, angkatan pepe, warna oran, diperang gitu. Nggak, nggak gitu. Oh, nggak. Langsung aja teh teh, kan tadi kita udah ngebahas tentang inti-inti dari potret, terus program-program kerja potret. Aku mau minta kesan apa-pesan teh teh bisa hadir di podcast episode kali ini. Kalau aku kesannya seneng banget, udah bisa diundang di podcast kali ini, terus bisa kenalan juga sama kalian gitu kan? Memperbaikan teman, terus pesannya semoga podcast kali ini tuh bisa lebih maju. Amin! Terus, terus bisa nambah ilmu juga bagi anak-anak kelas 10 nih kan belum kenal secara mendalam nih 19 tuh ada apa aja. Jadi semoga bisa lebih itulah mengenal apa aja yang ada di sementas. Belum MPLS gitu. Mudah gitu. Iya. MPLS gitu. Iya, iya. Kalau dari aku kesannya yang pasti seneng banget. Terus seru juga bisa berbagi pengalaman kan disini. Kalau untuk pesannya, semoga podcast ini membawa dampak positif untuk semuanya. Amin ya Allah. Dan banyak menginspirasi banyak warna. Nah, iya amin amin. Nah, harapan teteh-teteh atau harapan potretnya untuk ke-19 apa sih? Semoga makin maju terus terkenalnya tuh dengan prestasi yang ada di dalam. Nah, iya amin amin. Kalau dari Talit. Iya, sama sih aku. Semoga ke-19 tuh semakin maju karena anak-anaknya tuh membawa prestasi terus punya bekal juga untuk nanti gitu. Jadi, biar bisa melanjutkan terus ya di potret tuh ada terus bisa berprestasi gitu. Amin amin. Amin. Sebenernya kita tuh masih ingin bincang-bincang lagi ya Han. Cuman waktunya. Jadi, aku sama temen-temen mengucapin makasih banyak nih buat tetehnya. Udah mau berpartisipasi atau peluangin waktunya bisa hadir di acara podcastian kali ini. Dan sukses selalu, semangat buat potret-19. Dan tentunya untuk eskul lainnya. Eskul lainnya, jangan lupa ya kalau kalian pengen request atau eskul apa. Kalian bisa banget nih di OSIS MPS. Iya, buat kalian yang ingin request narasumber selanjutnya, bisa langsung ke OSIS MPS. Dan untuk kalian semua yang ingin daftar masuk eskul potret-19, bisa langsung ke Instagramnya potret-19. Di bio-nya udah ada link pendaftarannya. Nah, cukup sekian dari kami. Jangan lupa guys, like, comment, and subscribe. Terus, jangan lupa di-share juga. Biar temen-temen kalian juga semua tahu tentang eskul potret ini. Dadah!